Guys, di sekolah kalian tentu pernah menggunakan bola dunia kan? Atau mungkin ada beberapa di antara kalian yang punya bola dunia untuk dijadikan pajangan dekorasi yang keren di rumah atau bahkan di meja kerja kalian. Bola dunia ini mempermudah kita mengetahui posisi sebuah negara di dunia. Tapi kalian tau gak, siapa yang pertama kali menciptakan bola dunia? Beliau adalah seorang muslim yang bernama Al-Idrisi. Memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibn Al-Idrisi Al-Qurtubi. Dia dikenal juga dengan nama singkat Al-Idrisi Al-Qurtubi. Di dunia barat Al-Idrisi dikenal dengan nama Idrisi atau Dreses. Ia lahir di kota Couta, Maroko, Afrika Utara pada tahun 1100 Masehi. Al-Idrisi dikenal sebagai seorang ilmuwan, kartografer dan geografer. Al-Idrisi muda sangat tertarik dengan geografi. Ia mengenyam pendidikan di kota Cordoba, Spanyol. Al-Idrisi melakukan banyak penjelajahan ke berbagai tempat, seperti Eropa dan Afrika Utara. Melalui penjelajahan tersebut, ia mengumpulkan data-data mengenai geografi. Al-Idrisi adalah seorang geografer yang meyakini bahwa bumi itu bulat. Kehebatan Idrisi pada masa itu sudah sangat dikenal dunia. Bahkan seorang Raja Kristen pernah mengundangnya untuk berdiskusi dalam sebuah pertemuan. Al-Idrisi diundang oleh Raja Roger II, penguasa Sicilia di kota Palermo pada tahun 1138 Masehi. Raja Roger II mengundang Al-Idrisi untuk memintanya membuat sebuah peta. Karena pada saat itu belum ada ahli geografi dan kartografi Eropa yang mampu membuat peta dunia secara akurat, karena mereka masih bertumpu pada hal-hal mistis dan tradisional dalam membuat sebuah peta. Akhirnya, Al-Idrisi sepakat untuk membuat peta dunia pertama yang akurat. Peta tersebut akan diselesaikan dalam waktu 15 tahun. Kemudian didirikan sebuah akademi geografer di Palermo untuk mewujudkan pembuatan peta tersebut. Pembuatan peta dunia tersebut melibatkan 12 sarjana, 10 di antaranya adalah ilmuwan muslim. Di kota Palermo, para navigator dari berbagai wilayah seperti Mediterania, Atlantik, dan perairan utara kerap bertemu. Al-Idrisi menggali informasi dan mewawancarai setiap navigator yang tengah beristirahat di Palermo. Melalui informasi tersebut, Al-Idrisi menyaring fakta-fakta dan menggunakan keterangan dan penjelasan yang paling jelas sebagai acuan untuk membuat peta. Akhirnya, pada tahun 1154 Masehi, peta tersebut selesai dibuat. Atas kerja kerasnya tersebut, Raja Roger menghadiahkan ratusan ribu keping perak dan sebuah kapal penuh dengan perhiasan. Al-Idrisi membuat sebuah peta bola dunia dengan bahan dasar perak. Bola dunia buatannya tersebut memiliki berat kira-kira 400 kilogram. Ia menggambarkan enam buah benua. Di setiap benua dilengkapi dengan pegunungan, danau, sungai, kota-kota besar, dan jalur perdagangan. Selain itu, memuat juga informasi jarak, panjang, dan tinggi. Selain membuat bola dunia, Al-Idrisi juga menulis sebuah buku yang berjudul Alkitab Arujar, The Book of Roger, yang dipersembahkan untuk Sang Raja. Salah satu karya Al-Idrisi adalah Kitab Nushat Al-Mustaqfi Ihtirak Al-Afat. Kitab tersebut merupakan sebuah ensiklopedia geografi yang berisi peta beserta informasi mengenai berbagai negara di belahan dunia secara terperinci. Selain ahli geografi dan pembuat peta, ternyata Al-Idrisi juga ahli di bidang zoologi dan botani. Ia mempelajari ilmu pengobatan dengan tumbuh-tumbuhan. Kitabnya yang berjudul Al-Jamili Shifat Ashtat An-Nabatat merupakan salah satu kitabnya yang cukup terkenal. Dalam kitabnya tersebut, ia mengkaji mengenai pengobatan tumbuh-tumbuhan dan mengelompokkan nama-nama tanaman obat ke dalam beberapa bahasa. Kitab-kitab Al-Idrisi banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa latin. Berdasarkan hasil penelusuran sejarah, ternyata Kolumbus menggunakan peta yang dibuat Al-Idrisi ketika melakukan ekspedisi mengelilingi dunia. Al-Idrisi meninggal pada tahun 1160 Masehi di kota Sisilia, Italia. Terima kasih telah menonton!